Operasi pasar yang diadakan dari tanggal 15 Juni hingga H-10 Lebaran bertujuan untuk menstabilkan harga komoditi yang cenderung lebih dibutuhkan masyarakat saja. Dalam tiap harinya diakui oleh pengawas monitoring Desperindak, semua komoditi dalam operasi pasar laris terjual. Untuk pelaksanaan operasi pasar di Pasar Wonokromo, setiap harinya dipasok untuk beras sebanyak 300 kg dan dikemas per 5 kg. Untuk gula dipasok 700 kg dan dikemas per 5 kg. Sedangkan untuk minyak dipasok sebanyak 750 botol dan tiap orang berhak mendapatkan 2 botol. Setiap masyarakat yang mengantri wajib mendapatkan 5 kg beras, 5 kg gula, serta 2 botol minyak goreng dan tak diperbolehkan untuk mengantri lagi. Berhasil untuk semua masyarakat yang ada di Surabaya, tapi ada juga yang dari luar kota karena kerja di sini, akhirnya mereka tahu dan mampir sekalian untuk beli. Juga pengawasannya cuma 2 orang, 3 orang dikapit di pasar, mereka banyak-banyak, tapi kita berusaha bagaimana caranya supaya nggak terlalu sering membeli 1 orang itu. Namun kenyataannya pengawas lengah dalam mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan masyarakat. Sehingga banyak oknum masyarakat yang mengantri lebih dari 1 kali dan menjualnya kembali komunitasnya dengan harga lebih mahal. Sehingga operasi pasar tak tepat sasaran. Terima kasih.